Pada 6 Agustus 1945, kota Hiroshima, koma setelah dijatuhi bom atom oleh Amerika Serikat disusul kota Nagasaki yang mengalami nasib serupa 3 hari berselang. Jepang sadar, sudah berada di ambang kekalahan dalam Perang Dunia Kedua dalam menghadapi sekutu. Upaya menyelamatkan harga diri segera dilakukan. Jepang tentu saja pantang kehilangan muka. Tiga tokoh Indonesia yang dianggap paling berpengaruh kala itu pun dipanggil, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Narajiman Widio Diningrat. Panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat dengan PPKI pun dibentuk. Daini pun ingin meyakinkan mendukung penuh keinginan bangsa Indonesia untuk merdeka. Bahkan seolah-olah kemerdekaan itu adalah hadiah dari Jepang. Sebagai penguat keyakinan akan janji itu. Jepang menerbangkan Soekarno, Hatta, dan Arajiman ke Dalat, Vietnam pada 12 Agustus 1945 untuk membahas rencana penyerahan kemerdekaan dengan pemimpin militer tertinggi mereka di kawasan Asia Tenggara, Marsekal Hisaichi Terauchi. Dua hari setelah pertemuan tersebut, Jepang ternyata benar-benar kalah perang dan menyerah kepada sekutu. Akhirnya kemerdekaan Indonesia diproklamikan tanggal 17 Agustus 1945 atau lebih cepat tanpa harus menunggu penyerahan dari Jepang. Indonesia pun sempat diberi harapan palsu. Pada tanggal 9 Agustus 1945 malam, hari yang sama dengan luluh lantaknya kota Nagasaki akibat bom atom, otoritas pendudukan Jepang di Indonesia segera bergerak menerbangkan tiga tokoh PPKI yakni Soekarno, Hatta, dan Arajiman ke kota Dalat, Vietnam. Perjalanan utara dari Indonesia ke Vietnam memang tidak terlalu jauh, tapi sangat berbahaya kala itu. Pesawat sekutu sewaktu-waktu bisa datang menyergap. Perombongan kecil ini terpaksa mampir sejenak di Singapura untuk transit dan menginap semalam. Penerbangan dilanjutkan keesokan harinya pada 10 Agustus 1945. Perombongan mendarat dengan selamat di kota Saigon, Vietnam. Yang kini bernama Ho Chi Minh City. Perjalanan langsung dilanjutkan menuju kota Dalat. Di Dalat, ketiga tokoh bangsa Indonesia itu bertemu dengan Marsikal Derauchi. Jepang menyadari bahwa mereka sudah diambang kekalahan dan fakta. Tersebut tidak bisa mungkin ditutup-tutupi lagi. Derauchi selaku pemimpin militer tertinggi Dainipon. Di kawasan Asia Tenggara berencana memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Derauchi menyampaikan pesan kepada Soekarno, Hatta, dan Narajiman bahwa kapanpun bangsa Indonesia siap, kemerdekaan boleh segera dinyatakan. Tergantung kinerja PPKI. Derauchi menyampaikan kepada ketiga tokoh itu bahwa pemerintah Jepang telah memutuskan untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia pada 24 Agustus 1945. Menurut Terauuchi, diperlukan waktu untuk melakukan berbagai persiapan sebelum proklamasi kemerdekaan. Soekarno dan kawan-kawan saat itu menyatakan sepakat dengan tawaran Terauuchi. Sebenarnya, iming-iming kemerdekaan yang dijanjikan akan diberikan 24 Agustus 1945 itu hanya merupakan akal-akalan Jepang. Di satu sisi, Dainipon tentu saja tidak ingin kehilangan Indonesia. Tapi di sisi lain, situasi mereka di perang Asia Timur Raya semakin terdesat. Dengan jarak waktu yang cukup, Terauuchi masih berharap Jepang mampu membalikkan keadaan dan bangkit. Sehingga mereka tidak perlu memenuhi janji kepada Indonesia. Namun jika pada akhirnya memang harus kalah, maka Jepang bisa mengklaim kemerdekaan Indonesia bisa terwujud berkat pemberian. Ini bukan kali pertama Jepang berjanji akan memerdekakan Indonesia. Tahun sebelumnya, pertengahan tahun 1944, pemerintah Dainipon juga pernah menjanjikan hal serupa setelah menelan kekalahan di sejumlah front perang. Tujuan Jepang menjanjikan itu hanya ingin menarik simpati rakyat Indonesia. Dengan harapan simpati rakyat Indonesia, dengan harapan mendapatkan bantuan jika musuh sewaktu-waktu datang. Sekaligus memperkuat posisi politik mereka di Asia Tenggara. Melalui deklarasi Koiso pada September 1944, kekaisaran Jepang mengumumkan akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Kabar ini pun disambut dengan sukacita oleh Soekarno dan kawan-kawan. Namun, janji itu tak pernah dipenuhi. Sempat terjadi silang pendapat di kubu pemerintahan militer Dainipon di Indonesia terkait janji. Kenyataannya, Indonesia belum merdeka juga hingga pemanggilan Soekarno-Hatta dan rajiman ke Dalat setahun setelahnya. Setelah tiba ke tanah air dari Dalat, Soekarno dan Hatta segera mengabarkan hasil pertemuan mereka dengan Teraichi kepada tokoh lain di Indonesia pada 14 Agustus 1945. Namun, beberapa tokoh bangsa lainnya, terutama Sultan Sahrir dan dari golongan muda meyakinkan bahwa Jepang memang sudah terdesak dan hampir dipastikan bakal kalah perang. Sahrir mendesak agar kemerdekaan Indonesia segera dipeluklamirkan. Ia curiga pertemuan di Dalat itu hanyalah tipu muslihat Jepang. Sikap Sahrir yang berani mengatakan demikian memang bukan tanpa alasan. Saat Soekarno dan kawan-kawan terbang ke Dalat, ia sudah mengetahui kondisi terkini Jepang melalui radio. Sikap Sahrir pun menunggu kepulangan mereka di rumah Hatta untuk mengabarkan bahwa Jepang memang telah sekarat. Namun Soekarno maupun Hatta tetap percaya Jepang, belum benar-benar terkapal. Kepada Sahrir, mereka mengatakan bila Jepang ternyata kalah kemerdekaan Indonesia, cepat atau wambat bisa segera diumumkan. Namun, itu membutuhkan persiapan yang matang. Sahrir nyaris murka menghadapi mereka berdua. Soekarno dan Hatta berusaha mencari kepastian terkait situasi terkini di kantor penguasa militer Jepang. Namun, tidak ada siapapun di kantor itu. Soekarno dan Hatta bersama Ahmad Subarjo bergegas menemui laksamana muda Maeda Tadashi, perwira tinggi Angkatan Laut Jepang. Maeda memberikan selamat atas pertemuan di Dalat. Tapi, ia belum bisa memberikan keterangan yang pasti terkait status dan kondisi Jepang dan masih menunggu konfirmasi dari Tokyo. Di hari yang sama, kabar kekalahan Jepang terhadap sekutu akhirnya terdengar dari siaran radio. Soekarno dan Hatta masih bersikukuh, tidak perlu terburu-buru, menyatakan merdeka karena diperlukan proses. Bagi keduanya, ihwal kemerdekaan Indonesia, apakah hadiah dari Jepang atau tidak? Bukan persoalan. Soal kemerdekaan Indonesia datangnya dari pemerintah Jepang atau dari hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri, tidaklah menjadi soal. Karena Jepang, toh sudah kalah. Ujar Hatta saat itu. Kini, kita menghadapi sekutu yang berusaha mengembalikan kekuasaan Belanda di Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, diperlukan suatu revolusi yang terorganisasi, katanya lagi. Soekarno dan Hatta menginginkan agar proses persiapan kemerdekaan Indonesia dirancang oleh PPKI, seperti keinginan Terauchi dan Jepang. Mereka juga tidak ingin terjadi bentrokan dengan tentara Jepang jika Indonesia segera memproklamirkan kemerdekaan. Namun Syahrir dan kawan-kawan menolak karena menganggap PPKI hanya merupakan hasil akal-akalan Jepang. Golongan muda juga menegaskan mereka siap menghadapi risiko apapun, termasuk jika harus mengangkat senjata melawan Serdadu Dainipon. Pada tanggal 15 Agustus 1945, desakan kepada Soekarno dan Hatta untuk segera menyatakan kemerdekaan Indonesia semakin menguat. Namun, Dwi Tunggal itu tetap bertahan pada pendirian mereka. Perbedaan kemauan antara dua golongan tersebut kian memanas. Situasi ini menorehkan apa yang dikenal sebagai peristiwa Rengas Dengklok. Toko muda terpaksa mengamankan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok untuk meyakinkan keduanya agar tidak terpengaruh oleh siasat licik Jepang. Soekarno-Hatta akhirnya menyerah dan disusunlah rencana kemerdekaan Indonesia yang kemudian dipeloklamirkan pada 17 Agustus 1945. Tentang ini bagaimana menurut kalian, coy? Sampai jumpa di video selanjutnya.